Intro Sebelumnya Rektor Universitas Mula Warman Samarinda sudah mengeluarkan rilis terkait 4 orang di lingkungan Universitas Mula Warman yang terkonfirmasi positif COVID-19 antara lain 1 mahasiswa, 1 dosen, dan 2 staff universitas Untuk itu pihak universitas telah melakukan kebijakan untuk work from home bagi seluruh karyawan dan juga para dosen Kendati demikian, Dinas Kesehatan Kota Samarinda belum menentukan apakah Universitas Mula Warman Samarinda menjadi kelas terbaru penyebaran virus corona Untuk itu pihak Satgas COVID-19 Samarinda akan segera melakukan tracking kepada mereka yang melakukan kontak alat terhadap 4 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 Tim Satgas juga menghimbau agar para staff dan dosen yang kontak dengan pasien dan mendapat gejala yang mengarah ke unsur COVID-19 segera melaporkan ke Komen Center 112 agar segera dilakukan penanganan lebih lanjut Ada sih ya, beberapa orang di klaster umur Kalau, kita udah baca, kita udah berada di seminggu-dua di ujung lalu sih, memang ada yang kopi yang masih di sana Jadi memang kan pemberitahannya ada itu klaster ya? Kalau itu kita nggak bisa, kayaknya sih belum menyesarat untuk masuk ke dalam hitungan klaster Karena mereka beda, beda fakultasnya beda lingkungannya dan bukan sebagai satu yang satu ruangan gitu kan atau satu dari pertemuan apa gitu di umur atau dari satu lingkungan fakultas apa dari umur itu tidak terpenuhi sehingga kalau dari kami sih ya masih non-klaster dia Saat ini keempat pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sudah melakukan karantina mandiri di rumah pribadi Ardi Biria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur Terima kasih telah menonton!